3 kali telan pil pahit perceraian, Ristitagor ngaku banyak dijodoh-jodohkan dengan duda sampai single. Begini jawabannya. Publik mungkin tak asing lagi dengan sosok Ristitagor. Ya, Ristitagor merupakan pesinetron kenamaan Tanah Air yang kesuksesannya tak perlu diragukan lagi. Di sepanjang karirnya, Ristitagor telah membintangi banyak film, sinetron, dan FTV. Namun sayang, selesai menikah, Ristitagor justru menepi dari dunia hiburan. Jarang terdengar kabarnya, artis berusia 33 tahun ini justru dikabarkan baru saja bercerai. Pemilik nama lengkap Arya Setia Ramadhani Tagor Harhab itu, kini menyandang status janda untuk ketiga kalinya. Melansir wartakotalife.com, Ristitagor pun memberikan pengakuan mengejutkan soal pernikahan dan pasangan hidup. Aku ingin punya pasangan hidup yang jadi teman ngobrol. Sekarang lagi gak ada. Kata Ristitagor diselap luncuran mini albumnya di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat, selasa 12 April 2022. Lantaran sedang sendiri dan tanpa pasangan, janda tiga anak berusia 33 tahun itu mulai dicarikan jodoh. Ada aja yang jodohin, ada yang dengan duda, single, sampai ada yang baru mau jadi duda dikenalkan ke dirinya. Ia pun merespon, mau jadi duda kok ditawarin, kata Ristitagor. Meski ingin menikah lagi, Ristitagor belum memikirkan pasangan baru. Aku ada anak-anak, kalau cocok sama aku, belum tentu cocok sama anak-anak. Sekarang semua teman dan sahabat, ucap Ristitagor. Ya, ia pun lagi tidak mau memikirkan soal pasangan. Saat ini, ia ingin mendidik anak-anaknya dulu dan membahagiakan orang tuanya. Sambil merawat dan membesarkan anak-anaknya, Ristitagor tetap membuka hati untuk menerima pasangan baru. Aku dapet pasangan baru, dia harus cinta sama ibu dan anak-anaknya. Ujar Ristitagor Ya, sebagai informasi, Ristitagor menikah pertama kali dengan pemain sinetron Rifki Bawel pada 8 April 2011. Pernikahan itu hanya bertahan 3 tahun dan mereka bercerai di tahun 2014. Selama menikah, Ristitagor dan Rifki Bawel memiliki satu anak bernama Arsene Rafa Bawel. Kemudian, Ristitagor kembali menikah dengan Stuart Collin pada tahun 2015. Pernikahan mereka hanya bertahan setahun dan mereka bercerai di tahun 2016. Dari pernikahan keduanya itu, Ristitagor dikaruniai anak bernama Arkana Rafif Bishari. Sementara dari pernikahan ketiganya bersama pengacara, Ristitagor dikaruniai anak bernama Cila. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.